jadi kita nyambung yang kemarin ya jadi sifat-sifat makhoricul huruf dulu kemarin saya ulangi, kalau huruf saya ulangi dari Hamzah langsung aja ke materi, nanti baru suratnya, kalau Hamzah kemarin dari tenggorokan bawah, H sama Hamzah, sama H Hamzah, di bawah, tenggorokan bawah kalau alif, B itu kemarin dari dua bibir, B tapi pengucapan B gak boleh terlalu tebal, gak boleh banyak angin yang keluar, jadi B, B, itu aja B, gak boleh B, B, terlalu banyak angin keluar, gak boleh terus yang ketiga, T T, T itu antara amet permisi, ujung lidah sini sama pangkal dua buah gigi yang atas jadi ujung lidah sini sama busi, T, T tapi pengucapan T, walaupun dia juga Hamzah, tidak boleh terlalu banyak Angin yang keluar, ta, ta, tipis saja. Kalau boleh, ta, ta, itu juga boleh, ta. Sekarang kita mengunjak yang sa, nge. Sa sama jim. Kalau sa itu bedanya sama ta. Kalau sa dia hanya di antara gigi saja. Sa, sa. Ujung lidah sama gigi. Sa, sa. Pelat nge, sa, sa. Kalau jim, jim, dia tempatnya antara lidah tengah sini, jim, jim, lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus, jim. Pengucapan jim juga enggak boleh banyak angin, jim, enggak boleh jim, jim, tebal ya, jim, jim. Sekarang kita langsung praktek yang hitung ya. Saya, saya share itunya. Saya share itunya dulu. Oh, sudah ada. Jadi kita latihan yang itu ya. Sa, kemarin yang sa ya. A'udzubillahiminasyayupanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sa, si, su, bas. Pelat. Sa, si, su, bas. Su, sang, san,isas. Naminal muslimasyi, sang, san,isa. Saya ulang. Sa, si, su, bas. Pelat. Lidah di antara lidah dengan ki. Sa, si, su, bas. Su, sang, nunsukun. Ketemu sa. Itu bacaan ikhfak. Dia termat. Jadi, san disertai dengung. Kalau cuma su, sang, san. Itu belum mencakup ikhfak. Belum memenuhi syarat ikhfak. Soalnya belum disertai dengung. Dia hanya samar saja. Su, sang, san,isas. Naminal muslimasyi, sang, sanisa. Sekarang cim. Ja, ji, ju, baj. Cim, huruf kol-kola. Jadi harus dipantulkan. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Tak pantulannya, kuat. Kalau yang di tengah. Ju, jang, jani, jaj, na, minal, mu, jani, ma, ji, jang, jani, jah. Bisa langsung praktek ya. Saya acak mulai dari bawah. Bunur Holifah. Huruf Tha. Bunur Holifah enggak ada ya. Dari Bu Junia. Enggak ada juga. Monggo yang mau praktek enggak apa-apa. Saya Ustazah. Ya, monggo puji liati. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Sa, si, su, bas. Su, sa, sa, ni, sa, na, minal, mus, ni, mus, sa, 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 ni, sa. Jembat diramku. Sa, si, sa, si, su, bas. Kak boleh kaso. Kak boleh kaso. Sa, si, su, u, sa, si, sa. Sa, si, su, bas. Su, sang, sa, ni, sa, na, minal, mus, ni, mus, sa, sang, sa, ni, sa. Masih, sa, coba. Masih, sa, ni, sa. Itu ikfanya agak boleh terlalu banyak itu. Soalnya dia au, au, sa, fa, au, sa, itu tengah-tengah. Masih, jadi lidah itu harus masih, sang, ke huruf. Lidah posisi ke huruf yang sa. Masih, sang, sang, ke sa. Langsung ke sa, nge. Masih, sang, kecuali nanti kalau pof sama kaf, itu ikfanya, nah, itu dia banyak dengannya. Banyak eng, hampir-hampir ke eng. Yang kemarin, a'lah, tak, dal, tok. Semakin banyak ikfanya. Oke, mau coba dulang, Bu, satu kali lagi. Sa, si, su, bas. Su, sang, sa, ni, sa, na, minal, mus, ni, ma, si, sang, sa, ni, sa. Ni-nya itu, Bu, enggak boleh panjang. Mus, ni, ma, si, mus, ni, ma, si, coba. Mus, ni, ma, si, sang, coba. Mus, ni, ma, si, sang, sa, ni, sa. Coba, Bu, satu nafas, kalau bisa, kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Dibilang dari awal, ya, Bu. Sa, si, su, bas, su, sang, sa, ni, sa, na, minal, mus, ni, ma, si, sang, sa, ni, sa. Ni-nya tadi, Bu, ya, masih ada, mus, ni, lah. Mus, ni, mati, yang pertama-tama tadi sudah benar. Mus, ni, ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ibu Yana, kalau mau mencoba, kalau enggak mau, enggak apa-apa. Ibu Dewi? Ibu Dewi Sasmi? Ya, Ustaz. Ya, mau. Dari saya. Jim, sekarang Jim. Soalnya nanti kalau kita kesakkan contohnya Mawon, nanti makhari juluruhnya kan sudah. Sekarang Jim, huruf Jim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Jaji jubaj. Jujanjani jajan. Naminalmujanimajijan. Janijan. Ibu Dewi coba yang tengah, kol-kolah suruhnya, pantulannya jangan terlalu keras. Jaji jubaj. Yang terakhir, dia kol-kolah kubroh, enggak apa-apa. Terus, yang tengah. Jujanjani jajanah. Ringan Mawon pantulannya, coba. Oke. Jaji jubaj. Jujanjani jajanah. Naminalmujanimajijan. Janijanah. Sama belajar ya. Yang terakhir, kalau dia ada terakhir. Baj. Lalu kuat. Baj. Kalau di tengah, dia jajanah, jajanah. Ringan Mawon, suruh. Kol-kolah suruh. Jaji jubaj. Jujanjani jajanah. Naminalmujanimajijan. Janijanah. Coba satu kali lagi. Jaji jubaj. Jujanjani jaminalmujanimajijan. Janijanah. Lagi itu. Kalau di kol-kolah suruh pantulannya. Jajanah. Coba satu kali lagi, Bu. Jajanah. Jajanah. Kalau di tengah gitu, Bu Dewi. Jadi pantulannya tidak usah kuat. Jadi ringan Mawon. Sekarang langsung masuk. Masuk ke ayat. Sama Al-Fatihah. Terima kasih, Bu Dewi. Sekarang Al-Fatihah dulu. Nanti dua orang. Baru masuk ke surat Al-Kafirun. Saya dulu nanti jadangan ditirukan. A'udhu billahi minash shaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. syiratal lazina an'amta'alayhim. wa yiril ma'udu bi'alayhim walavallin. Dan ikim, kan disitu ada tanda lamalif. Itu anjurannya. Kalau ada tanda lamalif di tengah ayat, maka sebaiknya kita lanjut. Kalau nafas kita cukup. Kalau tidak cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dianjurkan itu, dilanjut ya. Kalau ada tanda lamalif di tengah ayat. Kecuali nanti kalau ada tanda lamalif, kalau di akhir ada bunter-bunter, bulat-bulat itu, tidak apa-apa. Kita berhenti. Tapi kalau tanda lamalif di tengah-tengah ayat, sebaiknya kita dianjurkan untuk terus. Kalau nafas kita kuat ya. Tanda-tanda yang dianjurkan untuk kita lanjut, itu yang pertama lamalif, itu sangat dianjurkan untuk kita meneruskan ayatnya. Terus Z, huruf Z, Soda Lam, Sama Kof, itu juga tanda sebaiknya tidak berhenti. Tapi kalau nafas kita tidak cukup, ya tidak apa-apa. Terus untuk tanda-tanda wakof, yaitu yang pertama itu mim. Mim itu sangat dianjurkan untuk berhenti. Kalau ada tanda di tengah ayat, ada tanda mim, itu sangat dianjurkan untuk berhenti. Terus yang lainnya yaitu Tok, Jim, Kof Lam, Sama Kofa, itu juga tanda diperbolehkan untuk berhenti. Monggo, yang mau Al-Fatihah, mencoba Al-Fatihah. Dalem pun. Iya, Monggo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syiratul ladina'an amta alayhim Wairil ma'u'i ril mautubi alayhim walau'ltalin. Urufnya kalau Mustafim Dibaca Mustafim Urufnya kalau sin Sin itu mengandung Mus sin Ada serwitnya Mustafim Terus kalau Nafasnya kuat ibu Yang Sampai situ Terus diulang dari Kalau memang tidak kuat Dari alaihim berhenti tidak apa-apa Tapi sangat dianjurkan Untuk dilanjutkan ya ibu Kalau tidak kuat tidak apa-apa Yang ayat keempat ibu Maliki yau Gak boleh maliki Gak boleh di Sita Maliki coba Maliki yau Gak boleh yau Yang ayat keempat Eh ke Ya keempat Maliki yau Coba Maliki yau Maliki yau Mbak Mbak Manya Matobi Nya Maliki Sat Di ayun maun Gak boleh panjang Maliki yau Mbak Maliki yau Maliki yau Mbak Bagus ibu Terima kasih ibu Sama-sama Mbak satu kali lagi Siapa yang mau mencoba Al-Fatihah Saya Saya Satu Ini ibu Satiyah Mbak Ibu Satiyah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Dinn Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Shirat Al-Mustaqim Shirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Awair Al-Maghdubi Alayhim Walab Al-Lin Amin Jadi ibu Zadia Ini jadi nanti Itu ibu Sudah bagus Tapi kurang itunya ibu Jadi kalau Di akhir Gak apa-apa Sebenarnya Tapi kalau Kita Lebih Apa Mat Arid Lisukun Itu yang terakhir Bismillahir Rahmanir Rahim Lebih panjang Diusahakan Lebih panjang Dari Mat Tobi Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lebih panjang Dari Mat Tobi Tadi La Sama Diusahakan Gak ibu Tapi kalau Itu Gak apa-apa Tapi Lebih bagus Lebih panjang Mat Arid Lisukun Itu Empat Sampai Enam Kalau Mat Tobi Itu hanya Dua saja Ibu Sadia Tersama ibu Yuliaty Tadi Pengucapan Lupa Sudah ibu Sudah ibu Sadia Sudah Ibu Yuliaty Tadi Pengucapan Dhal Dibedakan Ya ibu Lupa Kalau Da Itu Da Jadi Antara Gigi Sama Gusi Ya ibu Gusi Da Coba Ibu Da Kalau Da Lebih lentur Da Di Antara Gigi Maon Gigi Da Coba Da Sama Da Kalau Da Antara Gigi Dengan Gusi Kalau Da Antara Gigi Dua Ini Aja Ya Ibu Ya Ya Sekarang Masuk Ayat Gigi Ya Sada A'udzubillah Saya kasih contoh Dulu Nanti Kita Satu Satu A'udzubillahimina Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Kemarin Baca Ta'ud Sama Bismillah Bisa Maka Empat Cara Digabung Juga Bisa Kita Berhenti Juga Bisa A'udzubillahimina Shaitanir Wajimi Bismillahir Rahmanir Rahim Juga Bisa Satu-satu Bisa Digabung Bisa Ada Empat Cara Kemarin Sudah Yang Pertama Kemarin Ulyak Kof Kof Di Pangkal Lidah Ulyak Ulyak Ayyuhal Ayyuhal Dua beliak Ulyak Ayyuhal Kafirun La Ada Matobi'i Panjang Bertemu Hamzah Atau Alif Itu Panjangnya Selalu Lebih panjang Dari Matobi'i Ada Juga Yang Bisa Dua Ada Empat Ada Lima Tapi Diusahakan Lebih panjang Diusahakan Empat La A'budu Mat Ta'budun Wala Antum Abidu Nama A'budu Jadi Ain Sama Hamzah Dibedakan Ain Kalau Ain Dicantalkan Di Tenggoroan A Kalau Hamzah Tenggoroan Bawah Tanpa Dicantalkan A A'bud A'bud Kol-kolah Kubro Harus lebih kuat Wala Ana Ana Ada Tanda Nol Di atas Itu Dibaca Pendek Wala Ana Abidu Ma Abad Dum Nah Ini Kenapa Ada Dalsukun Kok Nggak Di kol-kolah Ini Bacaan Idhum Idhum Termasuk Mutajanisen Idhum Mutajanisen Itu Jika Ada Huruf Yang Sama-sama Jenis Makrotnya Dia Berdekatan Jadi Huruf Dalnya Sukun Ini Dimasukkan Ketak Langsung Nggak Nggak Usah Dimasuk Nggak Usah Dikol Kol-kolahkan Dimasukkan Ke huruf Tak Di depannya Soalnya Dia Berjenisan Yaitu Idhum Sendiri Itu Ada Tiga Idhum Mislein Itu Jika Hurufnya Sama Misal Bak Sama Bak Sama Hurufnya Jadi Nggak Usah Di Idrib Bi Aso Jadi Langsung Dimasukkan Idrib Bi Aso Kalau Idhum Mislein Yang Mutajanisen Ini Jika Ada Dua Huruf Yang Sejenis Tapi Beda Sifat Seperti Tak Dal Tak Dal Tok Itu Satu Mahrot Keluarnya Tak Dal Ini Dal Sama Tak Jadi Dia Nggak Usah Dikol Kolahkan Abad Tum Yang Ketiga Idhum Mutakaribian Itu Yang Berdekatan Seperti Kof Kof Contohnya Jika Kof Kof Alam Nahluk Nahlukum Kof Bertemu Kof Berarti Dimasuk Nahlukum Bukan Nahluk Nggak Usah Dikol Kolahkan Itu Alasannya Kemarin Belum Tak Saya Jelaskan Sekarang Tanwin Bertemu Mim Idhum Biwuna Harus Didengung Kalau Nggak Didengung Berarti Dia Belum Memenuhi Syaratnya Idhum Biwuna Hanya Disitah Mawan Nanti Ditekan Mawan Abad Abidum Jadi Belum Ada Dengung Belum Termasuk Idhum Biwuna Wala Ana Abidum Ma Abad Tum Wala Antum Abiduna Ma A'bud Lakum Binukum Waniyadin Langsung Praktek Tadi Ibu Tuti Mau Ibu Tuti Nggak ada Ibu Sri Astu Mau Bismillahirrahmanirrahim 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 Saito Tanya Terlalu panjang A'udhu A'udzubillahiminash Shaitanirrahim Di ayun Mawan Mau ibu A'udzubillahiminash Shaitanirrahim Kurshin Kurang tebal A'udzubillahiminash Shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulya ayuhal kafirun La A'buddu Ma Ta'budun Wala Antum Abiduna Ma A'budun Ma A'bud Jadi Wala An Nunsukun Ketemu Tak Diikfakan Sama Disertai Dengung Ya Ibu Wala Antum Abiduna Ma A'bud Coba Wala Antum Abiduna Ma A'udzubillah Tak apa-apa Pelajar Sama-sama Pelajar Belajar Tak apa-apa Antum Abiduna Ma A'bud Nah ini ada Ain Di Sukun Kemarin kan Hamzah A'i Uba Sekarang Ain A'i Uba Ladi Cantolkan A'bud Coba A'bud 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 Nanti sama Panjang-panjangnya Belajar Lanjut 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 A'bud 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 Wala Antum Abiduna Ma Abud A'bud Coba Wala An An Dikasih Ikfat Dikasih Denguk Wala Antum A' Ain Dicandolkan A' Bidu A' Ain Panjang Soalnya ada Alif Di depannya A' Bine Pendek Terus Duh Panjang Soalnya Ada Wawu Sukun A' Bidu Nama A' Coba Wala Wala Abidu Abidu Nama Abidu Coba A' Abidu Nama A' Bud A' Bud Coba A' Bud A' Bud Ibu Nanti Kalau Belajar Kalau Di rumah Terus Semoga Lanjut Lakum Lakum Dinukum Waliyadin Pak Panjang-panjangnya Lakum Dinukum Panjang Nupendek Kum Juga Pendek Langsung Satu Tokum Soalnya Jelas Lakum Dinukum Waliyadin Coba Lakum Dinukum Waliyadin Lakum Lakum Dinukum Waliyadin Lakum Dinukum Waliyadin Sekarang Ibu Sendiri Lakum Dinukum Waliyadin Sama Sama Belajar Di rumah Bu Terimakasih 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 Ibu Ibu Puntan La Sama Ma Ibu La Sama Ma Dikonsisten Dua Dua Harukat Maun Jadi La Sama Ma Panjangnya Bisa makan Bismillah Irrohman Bismillah Irrohman Gak Sama Coba Bismillah Irrohman Irrohim Allah Kul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Da'budun Wala Antum A'budun Ma A'budu Wala Ana A'budun Ma Abattum Coba Tuhulang Ibu Coba Yang Ya Usah Ya La Ana A'budun Ma Abattum Ya Wala Antum A'budun Ma A'budu Lakum Tidak Tidak Mewali Yatin Saudara Mewali Adi Terima kasih Tidak Tadi Mat Tobinya Harus Seimbang Terima kasih Ibu Ibu Sekarang Ibu Nur Sintan Sinti Sampun Nur Sasi ya Mohon maaf suaranya agak dikencengan sedikit Coba Kuliha ayu hakafiru La a'budu Coba La a'budu Tunya pendek La a'budu maa ta'budun La a'budu maa Coba ibu La a'budu maa ta'budun Tunya Gak usah panjang Gak kulit La a'budu Coba laki La a'budu maa La a'budu maa Coba La a'budu maa ta'budun Ya ibu Ibu Coba kol-kolah A'budu Kol-kolah A'budu Tel di terakhir Ada Tnya A'budu Ya Coba diulang La a'budu maa ta'budun La a'budu maa ta'budun Coba ibu Coba dikasih dengung Ikhidu maa ta'budu maa ta'budun Hidu maa ta'budun Hidu maa ta'budu maa ta'budun Ibu Belum Ibu Novia Ini saya urat dari bawah Sebentar ya bu ya Nanti insya Allah kebahagiaan semua Sampai jam tujuh kok Ibu Novia Chandra Kalau gak mau gak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Coba Bismillahirrahmanirrahim Coba Hirrah Hirrah Roknya Disita Dihabiskan dulu Baru ke Bismillahirrah Hirrah Langsung Hirrah Hirrah Bismillahirrahmanirrahim Coba Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kalau ada Rok Disita Atau huruf disukun Diselesaikan dulu Baru ke Huruf berikutnya Ngomong ibu Lanjut Yustadah Kulia Ayuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Wala Antum A'budun Nama A'bud Coba ibu Ibu Sebentar Walaan Nunsukun Ketemu Ta' Itu bacaan Ikhva Coba dikasih Dengung Sama Ain Kalau ada Ain Dimatikan Seperti Dua A' Ta' Jadi Dicantalkan Ditinggoroan Bu A' Ta' Ma' A'budu Jadi Habis ke Hamzah Terus ke Ain Ma' A' Budu A' Budu Dicantalkan Ketenggoroan Terus Nunsukun Ketemuta Ikhva Dia dikasih Dengung Kalau yang jadikan Antum Itu Namanya Samarmawon Tapi Belum memenuhi Syarat Ikhva Dikasih Dengung Dengung Itu artinya Lama Antum Lamanya Lebih Panjang Dari Matobi Coba Ibu Wala Antum Abidu Nama Abudu Ye Wala Anna Abidu Ma'abadu Coba Anna Anna Nggak boleh Ada Anna Seperti Ada Dua Nun Nggak boleh Wala Anna Anna Nggak boleh Anna Tanwin Bertemu Mim Idhwan Biunah Juga harus Diseketai Dengung Munggu Wala Anna Abidu Wala Anna Abidu Ma'abadu Nggak sih Ada Anna Coba Wala Anna Wala Anna A Wala Anna A Wala Anna A Coba Wala Anna Abidu Ma'abadu Wala Antum Abidu Nama Abud Lakum Dinukum Waliyadin Terima kasih Bu Jadi tadi A'in Harus Dibedakan Wuruf A'in Wuruf A'in Sama Hamzah Sama Dengung Tadi Kalau ada Ikhva Disertai Dengung Kalau ada Idhwan Biunah Disertai Dengung Terus Anna Gak Gak Boleh Ada Sidah Atau Sukun Seperti Ada Dua N Ada N Dimatikan Wala Anna Jadi Gak Boleh Wala Ana Wala Ana Sama panjang pendeknya Dikonsistensikan Kalau Dua Harokat Diayun Mawon Wala A' Mata Budul La Budul Mata Bismillah Terima kasih Bu Nga Matur Suun Yang Dereng Ibu Nia Nga Moga Ibu A' Mudu Billahi Minash Yaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Hati-hati Bu H Di belakang Belakang Nggak boleh Seperti Bismillah Irrohman Irrohim Terus Shinnya Tadi kurang ada Angin Minash Yaitan Minash Terus Him Nggak apa-apa Sama belajar Di rumah Bismillah Ibu Bismillah Ibu Bismillah Irrohman Irrohim Kulia Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'udun Wala Entum Abiduna Ma A'bud Wala Ma Coba Dikasih kol-kolah A'bud A'bud Dikasih kol-kolah Terima kasih Ibu Ibu Mbak Nia Ibu Nia Mau Coba Bismillah Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Kulia Ayyuhal Kafirun La A'budu Ta'udun Wala Antum Abiduna Ma A'bud Wala Ana Abiduna Abad Wala Wala Antum Abiduna Ma A'bud La Kum Dinukum Wali Yadin Ibu Itu Cuman Sekarang Beda Tolong Dibedakan A'in Sama Alif Besok Pertemuan Berikutnya A'in Sama Alif Hamzah Hamzah Tenggoroan Bawa Kalau A'in Dicantolkan A' Ibu A' 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 Abad Tum Sampun Ibu Bagus Cuman A'in Sama Hamzah Ibu Nanti Ibu Ibu Lulu Mau Coba Gak 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 Ustazah Oke Mangga A'udhu Billahi Minas Sayidun Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Bu Maaf Bu Bo Sayid Bo Sayid Bo Agak istilah Jadi Bo Sayid Bo Bo Agak Dianggap Coba Coba A'udu billahi minash shaytonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la a'budu ma ta'budu Wa la ana a'budu ma abattum Wa la a'budu ma ta'budu La kum dikukum wa liyadim Ini cuma jalanan kirang dengung Abidum tanwin bertemu mim Dengungnya ditambah Tambah a'budu Terus sama ikfak ibu Ikfak itu ada tiga tingkatan Kemarin Ada ikfak a'la Niku anna Samarannya ke huruf nun sukun Ketaknya itu cuma an Antara nun sama tak Kenapa disebut tingkatan tertinggi Karena tempat keluarnya Mahkhorijul hurunya Nun dengan tak itu berdekatan Jadi angga Seperti angga Jadi A'la niku tak dalto niku Anta Anta Nun dan tak Anta Yang paling rendah itu Kof kaf Soalnya kenapa Tempatnya paling jauh dengan huruf nun sukun Atau tanwin Ming Ang Hampir keeng Kalau kof sama kaf Jadi nanti sama belajar di rumah Ibu Wala Antum Antum Tak Nun sama tak Ang Yang benar Antum Ibu 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 Siapa Ibu Linda Sampun Tadi Ibu Lili Ibu Lili Pintar Alhamdulillah Bagat Ibu Bismillahirrohmanirrohim Ibu mohon maaf Ibu mohon maaf Coba Bismillahirrohmanirrohim Matopinya Bismillah Gak boleh Bismillah Kepanjangan gak Ibu Bismillahirrohmanirrohim Coba Ibu Bismillahirrohmanirrohim Coba Gak boleh lah Bismillah La panjang mohon Bismillahirroh Coba Bismillahirrohmanirrohim Oke nanti sama dikurangi Gak Panjangnya Manggo lanjut Tanya kepanjangan Gak 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 apa-apa nanti sama belajar Gak apa-apa Belajar Gak apa-apa nanti sambil jalan Nanti lama-lama Insya Allah Gak Gak Bismillahirrohmanirrohim Pak barengkulo naik kepingin bener Gak Bismillahirrohmanirrohim Gak satu dua Bismillahirrohmanirrohim Coba lagi Ibu Bismillahirrohmanirrohim Qul ya ayyuhal kafirun La ta'abudu ma ta'abudu Wala'antum abiduna ma'abudu Wala'ana abidum ma'abattum Wala'antum Bentar Wala'antum abiduna ma'abudu Belajar panjang-pandang Sama itu ya Diusahkan Kalau dia satu ayat Seperti Wala'antum ma'a Dibedakan alif sama ain Itu diusahkan satu nafas Kalau nafasnya cukup ya Kalau nafasnya kuat Tips untuk nafasnya kuat Kita Tegak Bu Posisi duduk kita Tegak ya Wala'antum ma'abiduna ma'abudu Diusahkan Dalam satu Itu Satu nafas Kalau memang panjang Nanti kita berhenti di tengah-tengah Mencari tempat Berhenti yang tepat Nanti terus diulang lagi Kalau sedikit ini Coba diusahakan Sama belajar itu tadi Panjang pendek Alif sama ayin Dibedakan Assalamualaikum Ya Bu Kusumah Assalamualaikum Matka-matka Ibu Kusum Bakti Terima kasih Itu Tidur Jantinya Maknanya Parahnya Serah Sama Assalamualaikum 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 Bismillahirrohmanirrohim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum abidu nama a'bud Coba ibu Antum dikasih juga sebab tulang Dikasih dengung ikfak Antum Wa la antum Wa la antum abidu nama a'bud Bukan an ya Bukan an sama an Antum tapi antara an sama tak An an Disamarkan ke tak An an Bukan antum tapi Antum coba Wa la antum abidu nama a'bud Ya nanti sama belajar ya Wala ana abidu ma'abatum Wa la antum abidu nama a'bud Lakum dinukum waliatin Pak Mimsukun ketemu dal Gak boleh lakum Gak boleh terlalu lama Menahan Mimsukunnya Lakum dinukum Lakum di satu tok Baru kedal Lakum dinukum waliatin Tidak boleh berhenti ya ibu Kalau jelas itu Syaratnya kemarin ada tiga Yang pertama Tidak boleh tawalut Maksudnya tawalut itu apa Gak boleh Lakum di Ada huruf e nya Lakum di E nya itu gak boleh Syarat huruf e Apa Jelas kemarin Cara membaca Jelas Yang pertama Gak boleh tawalut Lakum Gak boleh e Yang kedua Tidak boleh Terlalu lama Menahan huruf nun Sukunnya Kalau itu Kalau ini Mimsukun Lakum di Juga gak boleh Langsung satu Lakum dinukum Juga yang ketiga Gak boleh terputus Maksudnya terputus Bagaimana Lakum di Jadi Mimsukun habis Kita langsung Gedal Lakum di Satu tok Berat Langsung gedal Lakum dinukum Coba Lakum dinukum Waliyadin Gak Gak ternyata ibu Sama dibedakan Hamzah sama Ain Hamzah Ditinggorkan bawah Ain Dicantolkan di Tengah-tengah sini Terus sama Dengung Ikfak Ikfaknya Ikfak termasuk Tak Termasuk Ikfak A'la Berarti dia Antum Banyak ikfaknya Samarnya Ketun Sukun Bukan Tetapi juga Bukan Antum Bukan nun Belajar itu Nanti Di rumah Insya Allah Kalau pertemuan Kedepan Kita itu lagi Makasih ibu Ibu Kusairin Tidak ada Ibu Hari Tidak ada juga Ibu Dina Ya Ustaz Ya Ibu 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 Mohon maaf Sobat Harus Harus kelihatan Cuma Nanti Nanti Panjang pendeknya Yang Mata Bi Dikurangi Sedikit Monggo Dilanjut Kul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Wala Antum A'bidun Ma A'bud Wala Alhamdulillah Sampai bagus Tadi H Sama H Dibedakan Habis itu Panjangnya Mata Bi Harus Konsisten Dua 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 Yang Satu Dua Yang Satunya Dua Samun Bagus Ibu Terima kasih Ibu Ibu Dewi Sasmi Maman Coba Kemarin Tadi Al-Fatihah Nggak Ustadz Nggak A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajim Bismillah Irrohman Irrohim Kul Ya Ayyuhal BAC BAC 착 BAC OR таких Terima kasih Ibu Dewi Terima kasih Ustazah Ibu Dewi Masjidoh Tidak mau mencoba Ibu Aulina Tidak mau mencoba Ibu Ana Siti Tidak mau mencoba Tidak ingin Oke Lajar A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Uliya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Ibu Ana mohon maaf Coba ulang Bukan anggtum Tetapi nun sama tak Antum 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 Bibirnya Lidah Sudah nun sukun Terus ke posisi tak Antum Dikasih dengung ya Sama Dikasih dengung Coba Walaantum Manggo Walaantum Abidunama A'budu Walaana Maaf Walaana Abiduma Walaan Walaana Abiduma Abidum 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 Tanwin Ibu Tanwin Bertemu Nun sukun Atau Tanwin Bertemu Ya Nun mim Wawu Itu bacaan Idhum Biuna Jadi syaratnya Dimasukkan ke huruf Se Di depannya Disertai dengung Dengungnya Apa panjangnya Tiga Rokat Atau lebih panjang Dari Matobi Kalau Matobi Dua Ini diusahakan Tiga Coba Abidum Abidum Ma'abatum Mau Coba Walaana Abidum Ma'abatum Salah lagi Walaantum Walaantum Abiduna Ma'abud Lakum Tinukum Waliyadin Lakum Di Gak boleh Lakum Di Gak boleh Diputus Lakum Di Tetap Berjalan Tetapi Dia menghabiskan Mem sukun Terus Lakum Di Lakum Dinukum Lakum Di Tetap Berjalan Mem sukun Dihabiskan Dulu Langsung Kedal Satu Tok Langsung Kedal Lakum Dinukum Waliyadin Lakum Dinukum Waliyadin Sukunya Juga Tidak Boleh Terlalu Lama Lakum Di Langsung Satu Tok Habis Mem sukun Langsung Kedal Lakum Dinukum Waliyadin Coba Lakum Dinukum Waliyadin Alhamdulillah Ibu Panjang Pendeknya Sama Sama Itu Ibu Ikva Coba Sama Dengung Dengungnya Tadi Ibu Terima kasih Ibu Ibu Aulia Ibu Aulia Mau Mencoba Ibu Aulia Aulia Minas Shaitan Irrojim Ibu Coba Aulia 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 Habis Hamzah Terus Aulia 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 luma ta'budun wala antum abidu nama akhbud wala ana abidum ma'abattum wala antum abidu nama lakum dinukum wali adin sudah bagus ibu coba tadi tiap huruf harus dibedakan sendiri-sendiri nggak boleh digabung ya ibu terima kasih ibu Aulina ya sami-sami terima kasih Bapak Ahmad mau mencoba nggak mau Ibak Yuni Monggo Ibak Yuni apa Ibu Fabri nih ya Ustazah mau coba ya Monggo mau Ustazah yaudu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ulyya ayyuhal kafirun la'abudu ma'abudu wala antum abidu nama akhbud wala Ustazah ini coba an bukan an tapi an antara nun sama tak bibir apa lidah an ketak an ke gusi an ke posisi tak ke keluarnya huruf tak an bukan antum bukan nun saja tapi disamarkan ketak wala antum antum antara nun sama tak coba ibu coba mbak wala antum abidu nama cuti dhudu nama akhbud wala an ne-abidu nama akhbud wala an abidu mme abadu kum dinukum wali adin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ulang-ulang, harif alif, hamzah, terus a'in. Bibirnya di sini. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. In adanun disidah atau ditasjid, sama mim ditasjid, itu selalu namanya bacaan hunah. Selalu didengung. Dengungnya berapa? Tiga harokat. Tiga ketukan atau tiga harokat. Diusahakan lebih panjang dari matobii. Sar itu tebal. Bagaimana caranya? Sar biasa, tapi agak diangkat bibirnya. Lidahnya diangkat. Jadi tidak boleh. Jadi tebal sifatnya. Jatuh setelah fathah sama zuma, ikuroknya itu dibaca tebal. Atau rok fathah sama rok zuma itu juga dibaca tebal. Tarkik namanya. Kalau tipis itu tafhim. Tafhim apa? Saya balik. Pokoknya rok yang di fathah atau rok sukun, jatuh setelah fathah sama zuma. Rok di zuma itu dibaca tebal. Tafhim. Jadi sar, tapi bibirnya agak diangkat. Sar, tidak boleh. Sar, sar tipis. Tidak boleh. Sar, kalau sir dia tipis. Sir, tidak tipis. Meringis. Kalau sar, dia bibirnya agak diangkat. Fasolli lirabbi kawan har. Sama har, juga har, tapi bibirnya diangkat. Fasolli lirabbi kawan har. Fasolli lirabbi kawan har. Inna shani'aka huwal abtar. Tidak boleh. Abtar. Ternyata, abtar. Abtar. Ab, ab. Ab, terlalu kuat. Apanya kol-kolahnya itu. Soalnya kol-kolah suhroh. Inna shani'aka huwal abtar. Suwadakallahul azim. Mohon maaf, Bapak-Ibu, kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.